Intro Mungkin ada jemaah yang ingin bertanya tentang apa saja Mungkin ada jemaah yang ingin bertanya tentang apa saja Silahkan Yang kedua tentunya kami ingin mengetahui Bagaimana sebenarnya kondisi dan keadaan di Palestina Karena selama ini yang kita tahu melalui media sosial Melalui berita-berita itu hanya berita yang menyedihkan Di mana Masjidil Aksu ini selalu ada gangguan baik misi maupun psikis Nah yang kami tanyakan Apakah kejadian tersebut hanya terjadi di sekitar Masjidil Aksu Atau di seluruh area Palestina Sehingga kami selalu biasa di Indonesia ini Semoga berdoa untuk rakyat Palestina Ini yang diinginkan kita tahu Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Alhamdulillah Muhammad Dasir Tentang pertanyaan beliau bagaimana keadaan Palestina Dan apakah kekacauan peperangan di Palestina itu hanya terjadi di sekitar Masjidil Aksu Dan bagaimana sebenarnya keadaan di sana Ya Pak Aji Dan dijawab oleh beliau Sebetulnya Pak Beliau ini Syekh Ammar Belum bisa pulang ke Palestine Sudah empat tahun Beliau tidak bisa pulang Kenapa Pak Beliau ada ibundanya Di Palestina ini masih ada ibundanya Masih ada ayahandanya Kita doakan ibunda beliau Ayahanda beliau diberikan kesehatan Dipanjangkan umur Dimenangkan perjuangan dunia akhiratnya Ya Rabbal Beliau tidak bisa pulang Pak Empat tahun Dan beliau menjelaskan kepada kita semua Bahwa kabar Kabar Tentang hiruk pikuknya Palestine Kabar Tentang perangnya Palestine Kabar Tentang berkecamuknya Palestine Itu bukan kabar baru Itu kabar telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwa Palestine ini akan menjadi saksi Saksi siapa yang ingin berjihad Siapa yang ingin menolong Siapa yang membela Allah Akan dilihat Akankah tangan-tangan kita ini turun Untuk membangun Palestine Membangkitkan Palestine Takbir Maka dari itu Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Beliau menggambarkan tadi Bagaimana Jangankan Di kanan-kiri Masjidil Aqsa Andaikan kata Di Palestine itu Ada juga Pantai Pak Kayak di Bali ini Pak ya Pantai apa paling terkenal Pantai Kutah Di Kutah ini Di pantai Andaikan orang Lagi renang aja di pantai Dibunuh Jangankan lagi ibadah Pak Iya kan Mereka kan paling gede banget Kalau lihat kita ibadah Jangankan lagi ibadah Lagi renang Tau renang Pak Berenang Pak Lagi renang di pinggir pantai aja Dibunuh Gak ada alasan Sampai-sampai diceritakan Sama beliau Bagaimana Anak-anak disana itu Diajarkan Pak Untuk membela Sedangkan membelanya Pak Ji Gak kaya Gak kaya Polda Bali Polda Bali Alhamdulillah Kuat persenjataannya Amin Anak-anak disana itu Pak Dengan kertas Dan juga dengan pulpen Seakan-akan digambarkan Oleh ibu-ibu mereka Oleh ayah anda mereka Nak Kalau datang nanti Pejuang-pejuang Mujahid-mujahid Jangan sampai dirimu Ketinggalan ya nak Nak Kalau nanti Pejuang-pejuang Para mujahid Ini bangkit Untuk membela Agama Allah Untuk membela Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bangkit nak Meskipun engkau Tidak punya pedang Meskipun engkau Tidak punya senjata Pulpenmu ini Maju Untuk menghantam mereka Takbir Maka dari itu Hadirin yang dimuliakan Oleh Allah Lihat perjuangan Palestine ini Mudah-mudahan Palestine dan sekitarnya Diberikan keamanan Oleh Allah Hadir Oleh Allah Auladi Hando Wad Binti Alhamdulillah Mujud Fylistin Thilat Sana Lângan Lo Auladi brethren Andhones Auladi Bari Bari Auladi Ad Auladi Ad Auladi dan beliau menjelaskan bagaimana beliau ini senantiasa berdoa dan berjuang dalam perjuangan di palestin ini karena beliau ini di samping kita ada sayyid ja'far putera beliau kita doakan beliau panjang umur sehat walafia beliau mempunyai anak tujuh sedangkan Allah angkat daripada anak-anak beliau tiga anak dari beliau wafat dalam peristiwa tersebut kita doakan orang yang wafat menjadi syahid di jalan Allah dan beliau selalu terfikir di benaknya bagaimana caranya bisa mendatangkan istri beliau dari palestin bagaimana caranya bisa mendatangkan putera-putera beliau anak-anak beliau supaya aman ada di Indonesia dan juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah beliau ketika perang itu berkecamuk beliau tidak bisa sama sekali dan iaitu hanya memikirkan bagaimana keadaan di negerinya palestin Allah subhanahu wa ta'ala wa atainah bihim wal'an awaladi yadrusu nafis kurju ahbabtani yadrusu ala nidham nahzatil ulama ala nidham ahli suna wang jamaah ya'ni wajadit dhahabit ilal urdun wadahatila abubabi wadahatila baga disappeared apabanti ilal weiliza juga serelenka wadah wikithilraf wadahur ad letter biya habits irah lazy temik ukurta analisa ada dilением wadahishmati ya'ni kampungin dibualkabi jemaat,in yang kçokal hal yang lebih baik dan beliau melihat bagaimana keadaan di Indonesia sampai-sampai putera-putera beliau ini belajar di bumi Indonesia mobil khusus di madrasah-madrasah Nahdutul Ulama yang dimana beliau banyak mengkelilingi negara-negara salah satunya Abu Dhabi Mesir Thailand Sri Lanka Malaysia yang beliau lihat negara yang cocok aman pendidikannya ala asas ahlu sunnah wal jamaah beliau lihat ada di bumi tercinta kita Indo Alhamdulillah dan beliau percayakan putera-puteri beliau belajar di Sekerju maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah kita doakan putera-puteri beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan ilmu dunia Allah setuju keadaan Ini bukanlah ini sehat di setahkan diri ini yakal dirinya Tapi teşekkür tunjukkan diri saya salah satu kabut Mungkin saya menentukan diri saya itu kekurangnya Seisi kalian yang menganggungkan diri saya Saya merti bersesua dengan diri saya Ini adalah hal yang salah selamat menikmati 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 selamat menikmati